Selamat datang kembali di channel kami guys Kali ini kami akan membahas berita tentang Elkan Bagot Yang menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia Seperti apa sih sosok bag muda yang menjadi milik Ipveston ini Nah guys, seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Agar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Ya guys, Elkan Bagot adalah pesepak bola belasteran Indonesia-Inggris Yang lahir pada 23 Oktober 2002 Darah Indonesia mengalir dari sang ibu dan sang ayah berkebangsaan Inggris Beck berusia 18 tahun itu tidak pula lahir di Indonesia atau Inggris Dia terlahir saat orang tuanya berada di Bangkok, Thailand Sewaktu kecil, karir sepak bola Elkan Bagot dirintis di Indonesia Selama menetap 3 tahun Beck setinggi 194 cm ini Berguru di sejumlah sekolah sepak bola atau SSB Saya pernah bersekolah di Arsenal Training Center di Jakarta Dan British School Jakarta Lalu saya pindah ke Inggris untuk bermain di Sundae Language Kata Elkan dari wawancaranya di channel Youtube Yusa Nugraha pada Juli 2020 Setelah rutin tampil di Sundae Language Atau kompetisi yang bergulir tiap akhir pekan Elkan masuk ke Wittheim Town Elkan kemudian direkrut oleh Ip West Town Dan kini dipinjamkan ke klub devisi kelima Liga Inggris King Lain Stone Rekam jejak Elkan selama berkarir di Ip West Town Tercium oleh PSSI Dia kemudian masuk salah satu squad timnas Indonesia Untuk Piala Dunia U20 Dan sudah sempat ikuti pengusatan latihan Elkan juga sudah dua kali mengikuti laga uji coba Bersama timnas Indonesia U19 Semuanya dilalui melawan Makedonia Utara U19 Dengan kemenangan 4-1 dan imbang 0-0 Kesempatan Elkan untuk tampil di Piala Dunia Kelompok Rusia pada akhirnya kandas Ajang yang harusnya Indonesia menjadi tuan rumah pada 2021 ini Ditiadakan dan diganti ke 2023 Nah, timnas Indonesia bersihkan Sintayok Kembali mencoba memanggil Elkan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022 di level senior Elkan tidak bisa datang ke pengusatan latihan di Dubai Karena mengaku tidak dapat izin dari klub Elkan memang sedang sibuk-sibuknya sejak April Meski dipinjamkan ke King Limestone Dia juga harus membela Yves Weston di ajang FA York Club Langkah Elkan bersama Yves Weston di FA York Club Cukup sampai di semifinal setelah kandas dari Liverpool 2-1 Elkan padahal sempat membantu klubnya itu keempat besar Dengan menyumbangkan satu gol di perempat final Berdasarkan data transfer mark Elkan sudah tampil 7 kali untuk King Limestone pada ajang National Language Deep West dari sumber yang sudah tampil 4 kali DFA York Club Nah guys, itulah profil Elkan Bagot Pemain blasteran tim nasi Indonesia yang ramai dibahas Dan sangat disayangkan sang pemain tidak bisa ikut memperkuat tim Garuda So guys, bagaimana tanggapan kalian?